Terlahir dengan keterbatasan fisik, seorang warga sindang kerta kebupaten Bandung Barat mampu berprestasi dengan mendesain busana gaun yang begitu mempesona. Bahkan kerja, maksud kami karya desainnya dibeli sejumlah artis papan atas Indonesia. Mengapresiasi prestasi tersebut, Bupati Bandung Barat memberikan bantuan bedah rumah dan umroh. Inilah sejumlah hasil karya seorang penyandang disabilitas bernama Rahmat Hidayat yang tinggal di kampung Ciawitali, Kabupaten Bandung Barat. Sekilas tidak ada yang menyangka jika desain-desain ini digambar orang yang terlahir tidak sempurna. Berawal dari hobinya menonton serial drama Korea serta keinginan kuat ingin mengubah nasib, Pria berumur 25 tahun ini mencoba menggambar desain busana gaun. Berkat kegigihannya, pria yang tinggal di rumah sederhana berbahan bilik bambu ini mampu menciptakan ratusan desain gaun yang begitu mempesona. Bahkan hasil karyanya telah dibeli sejumlah artis papan atas Indonesia seperti Inul Daratista dan Soimah serta desainer ternama Indonesia. Prestasi Rahmat pun disambut baik Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna yang langsung mengunjungi rumahnya. Rahmat pun sempat berbincang serta menunjukkan kepiawayannya dengan membuat desain jas untuk Bupati. Bupati pun menghadiahi Rahmat bedah rumah serta diberangkatkan umroh bersama ibunya. Warga yang berprestasi yang pertama, barangkali saya bersyukur sekali dan tentu saja ini ada hal yang luar biasa di Kabupaten Bandung Barat. Dan Alhamdulillah warga Bandung Barat, putra daerah Bandung Barat mempunyai rahmat didayat ya. Benar, rahmat didayat ya. Yang bisa mendesain dan hampir sekelas desain-desain nasional. Dan ini ada hal yang berbeda, kalau desainer-desainer yang ada di tingkat nasional semua tubuhnya utuh, gitu kan. Dan terus terang saja modanya juga besar, tapi ini kan tidak punya apa-apa. Dan ada kekurangan yang diberikan oleh Allah, tetapi ada kelebihan barangkali hari ini. Saya bangga mudah-mudahan ini seluruh desainer yang ada terus lagi melihat karya-karya rahmat cukup bisa dibawa di tingkat nasional. Sementara itu, menurut Rahmat Hidayat, keterbatasan fisik tidak menyurutkan prestasinya dan ia terus bersemangat dalam mengarungi hidup. Ia pun berterima kasih kepada Bupati Bandung Barat. Perasaan saya, terutama saya berterima kasih sama Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat Allah saya bisa dipertemukan sama Bapak Bupati. Saya berharap bisa nanti ke depannya, saya berharap bisa menjadi seorang desainer hebat sampai go internasional karena niat saya ingin membanggakan nama Bandung Barat. Rahmat bersyukur, kini banyak pihak yang mendukungnya. Ia pun bercita-cita ingin menjadi desainer ternama, bahkan ingin bertemu presiden. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV